Intro Halo semuanya, selamat datang di Pop Me Bootcamp Hari ini, Pika mau kasih tau tips and trik gimana caranya pilih item yang cocok untuk magi offline Setelah update terbaru, ada beberapa perubahan yang terjadi Nah sekarang, buff beer itu hanya dikhususkan untuk satu hero Sehingga kita para magi offline harus pinter-pinter buat pilih item Gue Pika, dan ini adalah tips and trik untuk memilih item buat magi offline Intro Karena perubahan pembagian buff, biasanya aku bikin item buat clearminin cepet Jadi biar mana aku gak habis, biasanya aku bikin Dimensius atau enggak Enchanted Talisman Nah Dimensius itu kegunaannya, kalau misalnya kalian hasil krip, kalian bisa dapet mana dari hasil kripnya itu Terus kalau misalnya buat Enchanted Talisman, kalian bisa kurangin cooldown reduction sama dapet 240 HP Nah untuk hero magi, item damage-nya itu yang sekarang gak lagi populer banget itu namanya Call of Destiny Nah item ini bisa menambah 30 HP dan 5 magic attack per 30 detik Terus juga kalian bisa stack sampai 10 kali Nah kalau stacknya udah 10, kalian bisa dapetin 5% magic attack Sama 300 HP mana Nah selain itu, Call of Destiny itu lebih bagus banget kalau misalnya di pairing sama lighting truncon Nah lighting truncon ini sendiri, setiap 6 detik bakalan kasih damage sesuai dengan jumlah mana yang hero kita pakai Jadi bakal damage-nya sekitar 20-1000 HP Nah aku rekomen banget nih kalau kalian misalnya pakai, kalau Call of Destiny sama lighting truncon sakit banget Nah guys, biar kalian bisa fokus dengerin tips dan bisa jago main magi oven kayak aku, yuk serput pop me dulu Kalau menurut aku sih tergantung ya, soalnya item defense itu buat hero magi itu bener-bener situasional banget Contohnya kayak aku pakai Lunox itu, item immortal itu bener-bener item yang terakhir banget Soalnya buat hero Lunox itu bener-bener harus buat item damage baru item defense-nya paling akhir Soalnya udah late game gitu kan Terus abis itu immortality itu gunanya biar kalian kalau habis mati kalian bisa hidup lagi sebanyak 2 second aja Tapi kalian bisa dapetin 15% HP sama shield sebanyak 300-1000 shield Cuman shield ini cuma bertahan sampai 3 detik Terus immortalnya sendiri juga ada cooldownnya sih Jadi cooldown item ini tuh lumayan lama, 180 detik jadi alias 3 menit gitu Tapi aku lumayan rekomen item ini buat kalian di late game Biasanya aku pilih item itu liat network dari aku sendiri sih atau nggak dari timku juga bisa Jadi kalau misalnya aku kaya, aku biasanya full offensive, aku langsung bikin item yang full damage Jadi defense-nya tuh kayak belakangan banget Tapi kalau misalnya aku lagi miskin, aku bakalan bikin item damage dulu baru aku bikin item defensive Contohnya kayak winter truncheon Nah, item winter truncheon ini bisa bikin kita kebal dari segala damage apapun selama 2 second Terus tambahin armor, sebanyak 25 armor Dan juga tambahin 400 HP Jadi buat kita makin tebel Terus abis itu item ini kurang lebih juga ada 60 magic power Jadi kita bisa defensive sama offensive di saat yang sama Aku rekomen banget buat bikin item ini Biar kalian kalau misalnya lagi war gede, kalian bisa selamat dari assassin atau nggak Hero-hero yang bisa kebelakang kalian Nah, itu aja tips dari aku Kita harus bisa baca situasi untuk membelian item Harus banyak-banyak baca update Dan juga pahami meta sekarang Biar kalian bisa beli item yang bagus untuk meta sekarang Buat kalian, semangat ya latihannya Good luck!